Halo apa kabar sobat semuanya kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara jualan dropship di aplikasi seleri ya sobat apa itu dropship yakni kita jualan tanpa harus memiliki stok produk ya sobat Oke bagi sobat yang belum tahu seleri dan belum punya aplikasinya silahkan pasang dulu di Playstore melalui Playstore ketikan saja kata kunci seleri ya kemudian seleri ini ditawarkan oleh PT Sumber Aneka Inovasi ya oke Ayo dapatkan pendapatan dari rumah dan jadi pengusaha tanpa modal ya jadi eh kita dagang tanpa modal produk sudah disediakan oleh dari seleri seleri adalah aplikasi dropship COD untuk seller Indonesia hanya dengan mendownload aplikasi seleri jika menjadi reseller dan dropship tanpa modal disediakan pemilik toko online bisa memasang katalog produk jualan dan meningkatkan orderan setiap hari seleri juga mampu memudahkan pemilik toko online untuk memiliki website toko online melalui handphone gratis jadi kita nanti akan memiliki link website ya sobat link website yang nanti diarahkan ke aplikasi seleri Oke kalau sudah install silahkan sobat melalui pendaftaran ya menggunakan email ataupun nomor handphone kalau sudah ya sobat eh mempunyai toko ya ini toko saya ya ini contoh ini produk ini produk ini sudah disediakan oleh pihak seleri caranya bagaimana ini saya hapus dulu Hai ini kita kasih nama dulu toko kita ya kemudian nanti ada link toko kita ini toko ok.id garis miring nama kemudian kita cari produk yang akan kita jual contoh pakaian wanita ya pakaian wanita itu terdiri bagaimana jenis contoh ini adalah Hai seakan tunik ya ini tunik Hai ini kita pilih ini akan kita jual kemudian kita tambahkan ke hai 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 saya ulangi Hai lockout sendiri barusan ini kita tambahkan ke toko saya klik ya ini kita bisa apa ada nafi ada ini ini kita tambahkan ke toko saya kemudian nama produk bisa itu produk tersebut atau kita tambahin juga nggak bisa harus produk tersebut ya tunik muslim kemudian berapa sudah otomatis tanpa varian atau varian-varian nah kemudian hargakan 85.000 ya kemudian sobat ini Hai mau tambah harga berapa harga jualnya mau kita tulis manual 11 atau otomatis misal contoh 15 persen dari harga awal ya ini kan 15 persen ketika saja jadi semuanya akan jadi eh tambah 15 persennya ini kan harga model 85 tambah 15 persen 15 persen jadi 97 jadi itu keuntungan kita sisanya kemudian kalau ada link YouTube silahkan masukkan ya kemudian kalau sudah klik simpan ini sudah masuk ke toko kita kita cari lagi ya banyak-banyak produk saja dimasukkan muslim misal contoh muslim fashion contoh hijab Hai kita masukkan hijab ini kita tambah ke toko tambahkan misal contoh 15 persen kita simpan hai 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 kita cari lagi Hai kita cari sebanyak mungkin ditambahkan Hai loh Hai 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 Kita tambahkan 50% atau 20% Misal contoh Simpan Oke Kita sudah punya Toko Kita tinggal bagikan saja Nanti kalau ada yang Apa namanya Bagian toko Bisa ke facebook WA Banyak ya Contoh saja WA ini Contoh Oke Klik A Jadi nanti Saat si Aviva ini Ngeklik Dia akan lari ke Kita Contoh ya ini Nah dia akan Masuk ke Produk kita Klik Nah dia sudah akan Masuk Jadi tinggal tambah keranjang Atau tanya-tanya via WA Ada WA nya WA nya akan langsung Ke WA kita Yang kita daftarkan ya Bisa masuk keranjang Nah ya Ini contoh Oke berhasil Berhasil Nah dia bisa Mengirim Mengirim Kan ya Mengirimkan Dia bisa Ini Ini dari pembeli ya Jadi dari pembeli Oke Nama Contoh saja Kemudian pilih kurir Metode pembayaran Konfirmasi pesan Nah dia akan Menteransfer Belum lunas Ini kodenya Copy Kemudian Bayar pesanan Nah dia akan Transfer Sebelum Tanggal ini Ke Toko Jaya Makmur Ya Nah ini Sejaga Jaya Makmur Nanti Toko Jaya Makmur itu Toko yang Kita contohkan Dan disitu Harus lengkap Sama nomor Keningnya ya Nah ini Virtual Akunnya Virtual Akun Toko Jaya Makmur Misal Pakai Mandiri Jadi Sudah Ini Sudah ada Virtual Akunnya Jadi kita Sebagai Pemilik Toko Ini sudah Sudah Enak Jadi nanti Akan Transfer Kesitu Nanti Tinggal Akan Terkirim Ya Dikirim Oleh Pihak Saleri Jadi kita Hanya Memasangkan Link Saja Menjual Jadi Sangat Simple Ini ada Metode Pengirimannya Bisa kita Setting Ini Ada Kita Setting Metode Pengirim JNE JTR Oke Cepat Ya Atau Ambil Di tempat JNT Ya Ini Pilihan Pengirimannya Kemudian Aturan Toko Lagi Metode Pengiriman Rekening Toko Ini Tambah Rekening Ya Kita Tambahkan Rekening Nah Ini Bank Nomor Rekening Semuanya Lengkap Contoh Ini Ini Kemudian Kategori Penjualan Ini Kemudian Lagi Ada Link E-commerce Shopee Ini Bisa Dimasukkan Oke Itu Saja Sobat Semoga Bermanfaat Ya Jangan Lupa Like Video Ini Dan Subscribe Channel Tekno Terima Tidak Tidak